Assalamu'alaikum warahmatullahi wabarakatuh, selamat datang di channel AirVanAid. Depan saya ini sudah ada satu kotak paket Xiaomi 13T. Sampai ini saya beli online pada saat grand launching tanggap-gap hop keber kemarin. Sebagai informasi, setiap pembelian Xiaomi 13T, kita bisa memilih bonus di antara Bluetooth Shutter atau Tumblr. Saya sendiri memilih Bluetooth Shutter karena saya kira lebih unik ya dibandingkan dengan Tumblr. Nah, kolaborasi antara Xiaomi dan juga Leica pada kamera belakang HP ini tidak hanya pada software saja, tapi juga duernya. Lensa sumikron pada kameranya juga dirati khusus oleh Leica dan juga Xiaomi. Tambah lagi, device ini Xiaomi 13T harganya pun cukup terjangkau, yaitu hanya sekitar 6.500.000 rupiah saja. Bisa lebih murah kalau pakai voucher, jadi cukup terjangkau ya. Tak heran kalau HP hasil kolaborasi ini laku keras hingga terjual lebih dari 5.000 unit dalam 2 jam saja. Mantap Xiaomi! Nah, langsung saja kita buka paketnya. Nah, ini dia isi paketnya ya guys. Ada satu buah box HP Xiaomi 13T dan juga satu buah box Bluetooth Shutter. Nah, boxnya ini kalau kita lihat desainnya ini minimalis ya. Bahkan lebih minimalis dari box Xiaomi 12T. Ini kebetulan saya ada nih box ini. Nah, yang 12T ini ada gambar HP-nya nih, besar sekali. Ini malah saya lebih suka ini nih, yang 13T. Kesannya lebih legan dan juga minimalis. Nah, di bagian atasnya ini terdapat tulisan Xiaomi 13T dan juga tulisan Co-Engineer with Leica. Nah, kemudian di bagian kanan ada tulisan Xiaomi 13T 5G. Dan kiri-kiri juga sama, atas bawah kosong. Nah, di bagian belakang ini tertulis dibuat di Indonesia. Dan juga ada beberapa spesifikasi kunci dari HP ini. Langsung saja kita buka ya. Nah, kita langsung disambut dengan kartu ucapan dari Xiaomi. Berucapan terima kasih telah memilih produk dari Xiaomi. Selamat bergabung menjadi bagian dari keluarga besar Xiaomi. Oke. Oke, kemudian setelah itu ada box kecil yang tertulis Xiaomi. Nah, di dalam box ini isinya adalah SIM card resector. Oke, kemudian ada buku panduan. Kemudian ada buku kartu garansi. Buku panduan kartu garansi. Kemudian ada softcase. Nah, softcase-nya sendiri ini seperti ini. Sebenarnya seperti ini ya. Jadi, bening. Kita taruh dulu. Oke, HP-nya ditaruh samping dulu ya. Nah, kemudian di bawahnya ini ada charger. Kepala charger 67W ya. Ini dalamnya warnanya orange ya. Oke, ini masih tercycle. Kemudian ada kabel USB Type-C ya. Ini USB Type-C. Oke. Nah, langsung aja. Di HP-nya ya. Ini masih terbungkus plastik ya. Di plastik-nya tertulis beberapa spesifikasi kunci lagi dari Xiaomi 13T. Ini seperti yang tadi di belakang box ya. Oke, langsung kita berapa aja. Nah, untuk kamera depannya sendiri ini posisinya di tengah atas ini ya. Dan ini juga sudah terpasang screen protector. Sudah terpasang screen protector. Oke, untuk warna biru ini, bahan back cover-nya ini berbeda dengan dua warna lainnya. Yang hitam dan hijau. Di mana yang hitam dan hijau ini memakai bahan kaca. Kalau yang biru ini menggunakan bahan vegan leather. Atau bahasa awamnya itu kulit sintetis. Nah, untuk fill back cover-nya sendiri ini grippy ya. Jadi, nyaman selidengam. Sama sekali gak licin. Build quality-nya pun terasa solid ya nih ya. Oke, di bagian bawah ini ada tulisan Xiaomi. Nah, untuk modul kameranya sendiri. Ini desainnya saya suka. Jadi, terlihat menunjolkan kelebihan utama dari device ini. Yang itu kamera belakangnya. Ditambah lagi ada tulisannya Leica di sini. Tulisannya lensa vario semikron. Oke. Nah, untuk kameranya ini menggunakan setup ripple camera. Yang semuanya terpakai. Dan gak ada gimmick sama sekali. Di kamera utamanya itu 50MP. Kamera tailingnya itu 50MP. Dan juga 12MP ultra wide. Nah, kemudian di samping kanannya ini. Samping kanan device. Ini ada tombol power dan juga tombol volume. Yang kualitasnya bagus. Ini enak di klik ya. Klikki gitu. Nah, kemudian di samping kiri ini polos aja. Di bagian atas ada speaker, infrared, blaster, dan juga microphone. Nah, kemudian di bagian bawah ini ada speaker. Kemudian port USB Type-C. Microphone, dan juga SIM card tray. Nah, untuk SIM card ini coba kita buka ya. Oke. Nah, ini dual SIM ya. Dual SIM tanpa adanya slot untuk tambahan memori. Jadi ini bukan hybrid, jadi murni dual SIM saja. Oke. Nah, untuk bobotnya sendiri ini coba kita timpang dulu ya. Oke. Kita test dulu beratnya. Oke, ini bobotnya 195 gram ya. Kemudian kalau pakai resin bawaannya. Kita pasang dulu. Oke, terpasang. Menjadi 214 gram. Oh ya, ini kita lihat juga ini bagian bumper kameranya. Apakah ini terlindungi oleh softcase-nya ini? Nah, bisa dilihat ya, ini bagian bawahnya ini agak lebih tinggi sedikit dibandingkan dengan modul kameranya. Jadi seharusnya ini sudah cukup untuk melindungi kameranya ya kalau ditaruh di bidang datar. Oke. Kita coba buka, nyalakan HP-nya sendiri ya. Oke, ini sambil nunggu booting. Nunggu nunggu booting. Ini kita coba buka untuk Bluetooth shutter-nya. Oke, kita buka. Bluetooth shutter. Nah, ini dia. Untuk Bluetooth shutter-nya sendiri ini. Isinya ada kabel USB, V-Type-C, warna putih. Kemudian ada buku panduan ini sepertinya. Iya, buku panduan. Oh ya, ini buku panduan ya. Kemudian ada rangka Bluetooth shutter-nya. Seperti ini. Wah, keren ya. Seperti shutter DSLR ya. Atau mirrorless. Wih, nah ini dipegang. Ini nanti di akhir video nanti akan saya coba pasangkan dengan HP-nya. Oke, ini sudah pakai booting. Saya booting. Saya setup dulu ya. Oke, ini sudah selesai saya setting-setting ya. Jadi, ini adalah tampilan awalnya. Sekilas saya lihat untuk kerapatannya, ketajamannya sudah sangat bagus. Kemudian kita lihat di bagian UI di sini. Itu sama saja ya. Seperti versi atau seperti pada Xiaomi 12T. Kemudian untuk tentang telepon, untuk OS-nya sendiri menggunakan UI 14. Versinya di sini pada saat awal dinyalakan adalah 14.0.2. Untuk penyimpanan sendiri, untuk sistemnya ini terpakai 11,68GB dan juga berkas sistem 12,61GB. Nah, kita lihat di sini itu ada always on display-nya. Kita nyalakan. Ini ada pilihan ya. Ada yang 10 detik, ada yang selalu, ada yang terjadwal. Kemudian ada bagian tampilan. Ini ada dua mode. Mode cerah dan juga mode gelat. Kemudian untuk skema warnanya, default-nya adalah Vivid ya. Seperti itu. Ini ada serana warna majusan juga. Ada beberapa pilihan. Kita kembalikan saja ke Vivid. Kemudian untuk refresh rate-nya sendiri. Ini bisa jelas di sini. Default-nya adalah default. Settingan default. Atau adaptive. Kemudian bisa kita custom. Kita lock di 144Hz. Dengan catatan, ini sebenarnya yang hanya akan menampilkan 144Hz di aplikasi yang memang support dengan 144Hz. Oke. Nah, langsung saja kita cek kameranya ya. Oke. Saat kita masuk ke aplikasi kameranya, kita disuruh memilih. Kita dapat memilih antara Leica Vibrant atau Leica Authentic. Saya pilih yang Leica Authentic. Oke. Untuk membuka menu, ini di swipe bawah. Seperti ini untuk tampilan aplikasi kameranya. Ini memang agak berbeda ya dibanding yang 12D. Ini sekalian saya tunjukkan ya. Oke. Yang 12D, ini tampilannya seperti ini. Emang UI bagian bawahnya ini tidak terlalu super beda. Nah, tetapi ini ada shortcut swipe bawah ini, gesture. Dan juga disini tidak ada mode-mode Leica-nya. Untuk fiturnya sendiri, bisa kita lihat, kita bandingkan. Di bagian paling kiri yang ada fitur Pro. Di sini untuk settingan seperti ini. Nah, bisa kita lihat ini perbedaannya lagi ya. Di sini memutar lewat begini. Sedangkan untuk di Xiaomi 12D, ini menggunakan per, seperti yang di bawah ya. Oke, ini lebih keren. Dan ada suaranya nih. Ini seperti itu ya. Oke. Di sini videonya, video belakangnya, maksimal adalah 4K 30fps ya. 4K 30fps. Untuk Xiaomi 12D, juga sama. 4K 30fps. Untuk pada bagian foto. Bagaimana di sini? Untuk di layarnya, setelah seperti ini ya gambarnya ya. Ada mode portrait. Tetap portrait. Oke. Tetap untuk toposistem. Nah, ini yang membedakan juga ada pilihan ini ya. Untuk Xiaomi 13D. Untuk Xiaomi 12D, untuk blur-nya ini. Seperti ini saja. Ada pilihan, 33mm, 50mm, dan juga 90mm. Di pilihan lainnya, bisa kita lihat seperti ini. Untuk fitur-fiturnya sendiri di antara kedua HP ini. Selamat menikmati. Selamat menikmati. Selamat menikmati. Selamat menikmati. Selamat menikmati. selamat menikmati selamat menikmati selamat menikmati masuk nah seperti ini tampilannya oke sekarang kita coba ya kita nyalakan pencet yang merah ini oke sudah nyala untuk mengaktifkannya kita melihat di bluetooth ya oke sudah ada nih uric kita pasangkan oke sudah terhubung ya baterainya masih banyak ini 95% oke kita tes langsung di kameranya oh ya tadi saya lupa ya untuk di bagian perekaman video ini di bagian depan ya ini maksimalnya hanya Full HD 30fps ya 1080p 30fps saja oke kesukaan untuk bluetooth shutternya ya jadi untuk tombol plus ini oke dia zoom ya zoom kemudian untuk tombol min ini jadi bisa besar kecilinnya lewat sini ya zoom-zoomnya pakai pakai yang ini ya plus dan minus dan untuk flashnya untuk cahayanya ini bisa menyalakan lewat sini dipanjer ditahan nah nyala dia oke jadi di kondisi-kondisi gelap mungkin ini bisa membantu kita matikan dulu kita coba bagaimana feel-nya how much red menggunakan bluetooth shutter ya oke saya coba dulu di versi ini ya di bagian foto di sini saya coba pakai yang autentik teruskan ke yang pink ini oke bisa oke bisa ya teman-teman ya 30 untuk pengesetnya dipencet yang warnanya merah ini oke informasi tambahan untuk bluetooth shutter ini ini sudah bisa dilepas bagian sini ya jadi kalau misalnya ingin memotor-motor sendiri atau mengetik video sendiri ini bisa diambil kemudian ini ditaruh di tripod atau ditaruh di bidang radar nah disini sudah ada mountingnya disini bisa dimasukkan ke dalam tripod kemudian langsung saja di foto ini ya kita cek ya betul nah oke jadi ini kita tes juga apakah bisa nge-trigger untuk yang video oke bisa ya jadi ini dia langsung ke trigger untuk perekamannya kita matikan oke selamat menikmati selamat menikmati